Masjid Istiqlal batal menggelar sholat Idul Fitri 14.42 Hijriah. Imam Besar Masjid Istiqlal meminta maaf kepada seluruh jemaah karena ini kedua kalinya Masjid Istiqlal meniadakan sholat Idul Fitri. Masjid Istiqlal tidak menggelar pelaksanaan sholat Idul Fitri 14.42 Hijriah. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pihak Masjid Istiqlal menyebut, meski masjid dibuka dan jemaah dibatasi sebanyak 10%, tetap saja jumlahnya mencapai 10.000 orang sehingga dikhawatirkan terjadi kerumunan di salah satu titik di sekitar masjid. Wali Kota Padang mengeluarkan surat edaran agar sholat Id tidak dilakukan di masjid atau lapangan melainkan di rumah saja. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat kegiatan sholat dihadiri banyak orang. Surat edaran Wali Kota soal peniadean sholat Idul Fitri adalah tindak lanjut dari Surat Gubernur Sumatera Barat soal peniadean sholat Idul Fitri di zona oranye dan merah. Daerah yang masih berada di zona oranye dan juga zona merah, maka segala kegiatan seperti sholat id, baik itu di lapangan atau di masjid-masjid, ditiadakan. Cukup dilakukan di rumah saja. Di Sukabumi Jawa Barat, polisi meminta pelaksanaan sholat dilakukan masing-masing dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Begitupun imbauan agar takbiran tidak dilakukan dengan pawai keliling. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan dan potensi penyebaran corona. Dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid-masjid di lingkungan RTRW warga masyarakat masing-masing. Tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak minimal 2 meter, kemudian menggunakan masker. Tidak diperbolehkan adanya takbir keliling ya. Kami berharap pelaksanaan takbir dilaksanakan di masjid-masjid di setiap RTRW yang ada di lingkungan masing-masing. Pengurus Besar Nandatul Ulama mengingatkan warga agar melaksanakan sholat Id di rumah di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, Umat Islam juga diminta tetap patuh protokol kesehatan saat perayaan Idul Fitri. Warga Nandiin agar melaksanakan sholat Id tahun 1442 ini, nanti hari Kamis, di rumah masing-masing. Kecuali kalau daerah itu hijau, kalau dari anggap oleh Satgas sudah daerah hijau, boleh dilaksanakan di masjid, itu pun dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami sampaikan selamat perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dengan penuh syukacita dan tetap membantu protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Saya bersama dua jurnalis Kompas TV, ada Imran Fadilah dan Rio Johannes Imran, berada di Jakarta, sedangkan Rio berada di Padang. Saya ke Imran dulu, Imran. Apa saja yang dikatakan Imam Besar Istiqlal soal pembatalan sholat Id di Masjid Istiqlal? Ya baik, selamat petang, Riko dan juga saudara. Dipastikan bahwa pada Idul Fitri 1.442 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis besok, Masjid Istiqlal Jakarta tidak akan menggelar pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Tadi telah disampaikan, ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Prof. Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Di antaranya adalah adanya himbawan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan masih belum redanya pandemi COVID-19. Pertimbangan itu dilakukan pada hari Senin, rapat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 yang lalu, kemudian diputuskan pada hari itu juga bahwa di hari Kamis esok, Masjid Istiqlal tidak akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1.442 Hijriah. Adapun pertimbangan tersebut juga telah dilakukan melalui simulasi yang dilakukan dengan beberapa jamaah, misalnya pada saat sholat Jumat berjamaah dan juga pada sholat-sholat wajib berjamaah, di mana pada saat sholat Jumat berjamaah, jamaah yang hadir menjalankan sholat Jumat mencapai 3.000 orang, dan pada saat sholat wajib berjamaah mencapai 2.000 orang. Dari hal tersebut, simulasi yang dilakukan adanya titik temu di antara beberapa lokasi yang memungkinkan akan terjadi titik kumpul atau kepadatan, misalnya di gerbang keluar dan juga gerbang masuk, kemudian tempat penitipan sandal dan juga tempat wudu. Hal itu juga menjadi salah satu pertimbangan badan pengelola dan juga peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta untuk meniadakan ibadah sholat Idul Fitri 1.442 Hijriah esok. Itu juga dimaksudkan untuk menghindari munculnya kelas terbaru di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan berikut akan kami tayangkan pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kami mengkhawatirkan akan ada kerumunan di tempat-tempat penitipan sandal, tempat-tempat parkir, tangga naik ke atas, dan kemudian juga di tempat-tempat wudu. Setelah kami lakukan simulasi untuk kapasitas 3.000 orang saja yang setiap hari kita buka pada sholat Jumat, itu pas banget itu ya. Nah kalau lebih dari itu saya kira kami tidak ingin Istiqlal ini menjadi sebuah klaster tersendiri. Hal ini juga menjadikan sesuatu yang mungkin dua kali begitu. Semenjak tahun 2020 sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini juga ditiadakan. Akhirnya di tahun ini sholat Idul Fitri berjamaah 1.442 hijriah juga harus ditiadakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Permohonan maaf tadi juga disampaikan oleh Nasaruddin Umar berserta juga dengan jajaran badan pengelola dan juga peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah disampaikan tadi juga bahwa ini demi kebaikan bersama dan juga untuk menjaga, memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Rico. Imran Fadila, Jumat Rizk Kompas TV di Masjid Istiqlal Jakarta. Saya bergeser ke Padang, Sumatera Barat, ada Rio Johannes di sana, Rio. Jadi sifatnya apa ini? Larangan, imbauan, anjuran. Lalu bagaimana pengawasannya terhadap sholat Idul Fitri di kota Padang yang tidak diperbolehkan di masjid? Kan masjidnya banyak. Ya, Rico dan juga saudara, secara resmi memang pemerintah kota Padang itu sudah mengeluarkan surat edaran pelarangan pelaksanaan sholat Idul Fitri di musola masjid maupun di lapangan terbuka. Dan untuk maksimalitas sosialisasinya itu petugas ASN di tingkat kecamatan hingga di kelurahan itu dikerahkan sesuatu menyampaikan, membagikan secara fisik bentuk imbauan ini kepada lejus kurang 1.662 masjid yang tersebar di sebelas kecamatan yang ada di kota Padang. Untuk pengawasan nantinya, selain dari petugas yang bertugas di kecamatan dan kelurahan, nanti juga akan dilibatkan dari petugas sakpo PP serta buku tugas penanganan COVID-19 di kota Padang. Sebenarnya memang kalau masih ada masyarakat yang membandel melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah, itu memang sangsi akan diberikan kepada pengurus ataupun pelaksanaan siap pelaksanaan dari sholat Idul Fitri di jamaah ini. Nanti sangsinya akan diadakan sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru milik Pemerintah Masa Barat, serta wakon nomor 1 tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru di kota Padang. Kalau dari pantauan Anda, apa respons warga terhadap aturan ini? Anda juga tentu di dekat rumah ada masjid. Apakah itu akan dilakukan atau justru masjid sudah bersiap-siap menyambut hari Raih Idul Fitri besok? Sejauh ini dari pantauan saya di beberapa daerah petugas di kota Padang, memang tidak terlihat adanya persiapan dari masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di jamaah. Namun memang tadi ada beberapa di daerah pinggiran, itu masih melaksanakan sholat Idul Fitri di jamaah, terutama dari tarikan Aksa Bandiah yang memang pada hari ini sudah menariahkan Jujul Fitri. Dan mereka melaksanakan sholat Idul Fitri di jamaah dalam kapasitasnya memang sedikit, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian. Jurnalis Kompas TV Ryo Johanes dari Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya Jurnalis Kompas TV Imran Fadila di Masjid Istiqlal, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Informasi penting dan menarik lainnya akan hadir setelah jeda.